Guys, aku punya Gucci bambu Nih ada tulisannya Gucci disini Kondisinya aku bilang ini excellent ya Kondisinya sangat bagus sekali Kalau kamu beli new-nya itu harganya sekitar kurang lebih 40 juta ya Ini aku kasih lihat Kelengkapannya ada dust bag-nya Ada paper tag-nya juga Terus kemudian kalau untuk dalamnya seperti ini Bagus banget Kalian mau bisa minta ke admin Kondisinya bersih ya Sebelah kiri ada compartment Sebelah kanan ada compartment untuk card ya Ini cetekan bisa dibuka Kalau misalkan cetekannya dari magnet ya Nah, atau bisa ditutup aja Tergantung barang yang kamu bawa Dan ini bambu ya guys Dan bisa di handle dan bisa di adjust seperti ini Jadi kalau belinya sekitar hampir 40 juta kurang lebih Lah, aku cuma kasih 16,5 aja Kondisinya excellent Kalau beli baru Dan aku juga punya chanel beach Ini warnanya krem atau beach Ini bisa masuk ke semua Kamu pakai baju apapun Kondisinya sekali lagi Aku bilang ini kondisinya sangat bagus sekali Atau excellence ya Terus kemudian ininya Ini dari Dari kulijeruk Tapi Apa ya Kalo kulijeruk itu Apa ya namanya Kulijeruk apa Apa lem ini Kulijeruk ya Jadi gak gampang stretch Nah Kalo kulijeruk itu Ini apa Kalo ini kan lemskin Kalo snail Kalo ininya apa sih Apa ya Lupa gue Duh Sebentar Terus untuk dalamnya Di dalamnya Kondisinya pun Juga bersih banget Dalamnya juga bersih banget Dalamnya juga bersih banget Ini aku bilang Ini chanel Teng-teng Atau tote bag Jadi ini dicepret aja disini Untuk serinya Ini Seri 7 Untuk pinggir-pinggirnya Tuh Bagus ya Sebelah sini juga Sama Tuh guys Ya Bagus ya Masih cucu ya Aku bilang excellent Terus buckle nya Gold hardware Gold nya masih oke Tuh Sebelah sini juga Ya Sebelah sini Oke Ya Sebelah sini lagi sayang Oke Terus dalamnya sayang Tuh Dalamnya Buka gini nak Tuh Ya Bagus loh ini cucu ya guys Kalau dipakai Kayak gimana sayang Coba sayang Ini beach Jadi ini bisa masuk ke Semua baju Tuh Lihat tuh Manis ya Tuh Ini juga lucu banget Tuh Tasnya Ada orange-orange Kondisinya Tuh ya guys Ini Kondisinya Masih oke Menurut aku Ini bukan kotor Jadi ini Biasanya kulitnya Mau mateng Tapi masih belum mateng Masih lama Matengnya Ya guys Jadi kalau misalkan Louisville Matengnya Itu gak bisa rempak Pelan-pelan Tapi ya Tapi pasti Semakin matang Semakin bagus Dan gak mungkin rusak Ini kalau ujung-ujungnya Tepi-tepinya juga Cucok Kalian bisa lihat sendiri Gak ada Miners-minersnya Masih cucok Masih Excellent Aku bilangnya Terus ini rare banget Kenapa? Karena jarang banget Ada warna Seperti ini ya Dibuka sayang Ada warna Seperti ini Sekarang buka ya Nih Ya Zipper-nya pun Juga masih oke Tuh Ya Dalamnya sayang Dalamnya pun juga Kalian lihat sendiri Bagus ya Tuh Masih Facetanya juga Masih muda Ada kompartmen Di sini Ada Lock Apa Locknya Ada Kuncinya juga Tuh Terus kemudian Ada Dashbacknya Ada paper tag Dan ada reprice-nya Ini Elvis PD Limited Graffiti Tahun 2009 Ya guys Nih Aku kasih Nanti di 18,5 aja Cucol loh Ini masih oke banget Bisa di handle Gini Atau Gini aja 18,5 aja Langsung di admin 1 Biarkan semua berlalu Pergi Tentang Kembali Biar aku Relakan Puji Sayang Kamu semangat ya Pokoknya Kamu tetap fokus Untuk urusi gala Jadi Apapun di luar sana Yang membicarakan kamu Ya udah Di skip aja Ya Jadilah nanti yang baik Buat gala Tersayang Sayang Biarkan Allah Yang membalas itu semua Karena di posisi kamu Pasti banyak orang Yang syirik Sayang Dengan berbagai macam cara Dengan menjatuhkan kamu Dengan segala macam lah Pokoknya Kamu tetap harus Semangat Tetap sayangi gala ya Salam sayang dari aku Buat kamu Buat kalian semuanya Kamu sudah tau dong sayang Cara cari rezekinya Memang seperti itu Ya Jadi di almarhum juga sama Sekarang Kalau dia macam-macam Sama kamu Tenang aja Ya Ada kakak Dewi Insyaallah Yang selalu Ada buat kamu Walaupun Saya jauh Saya tetap akan bantau kamu Ya doa Aku buat kamu ya Kamu tetap harus Semangat Positif terus Berpikir positif Terus Untuk gala Biarkan Allah yang membalas Ya sayang Salam sayang dari Anti Dewi Buat kamu Anti Dewi apa? Kakak ya Kakak ya Oh iya kakak ya Selamat makan guys Selamat makan nanti Selamat makan om Mbul Ributin tuh apa lagi Yang perlu diributkan tuh Orang yang banyak bacot Tapi tidak banyak bersedekah Itu yang harus kalian ributin Sudahkah anda bersedekah Dan besok adalah hari berkah Jumat berkah Yuk kita bersedekah Kepada orang-orang yang membutuhkan Ya guys Terkadang Apa yang kita lihat Itu belum tentu Mereka mampu Ya jadi hati-hati Banyak sosmed Yang tipuan-tipuan Sok kaya Tapi ternyata Gak mampu Begitu pun juga Orang yang kita lihat Dalam kehidupan sehari-hari Terlihat kaya Tapi belum tentu kaya guys Maka dari itu Ya kalau misalkan Ada orang yang ingin sumbang Gak masalah Siapapun boleh menyubang galak Ataupun orang yang lebih Membutuhkan lagi Jadi Jangan pernah mengatur Orang lain ya Sudahkah kita bersedekah Ini perlu diluruskan ya Saya melihat di talk-talk ya Ada yang bilang bahwa Dewi Persik Itu masalah donasi Ke Kak Marisya Eh bukan say Bukan ke Kak Marisya Tapi ke Jengger Jengger itu dulu Suka Jengger itu sebelum Almarhum meninggal Jengger itu ya Meneror Ya Dan sekarang Sosokan menjadi pahlawan Dengan open donasi Bahkan masuk rekening dia pula Itu hati-hati say Gak boleh Ya Lah kalau Kak Marisya Gue tahu Bahwa beliau itu adalah Sahabatnya Sahabatnya Almarhum Dan sama Almarhum pun Gue pernah satu sinetron say Ya setahun Ya sinetron Nadine Jadi gue tahu Curhatannya seperti apa Dan baru kemarin pun juga Kalian bisa lihat sendiri Ada bukti DMnya Dan juga ada bukti beberapa yang lain Kalau dia itu Atau Atau si Jengger itu Sebelumnya Meneror Almarhum Dan sudah konsultasi Dengan lawyer Bang Sandi Oke Jengger Lu tuh mendingan Sekarang tuh tobat Setiap ada kasus yang viral Lu masuk sosokan Jadi pahlawan Emang langit itu punya lo Hah Heh Kalau langit itu punya lo Baru lu tuh sibuk ya Lu tuh udah gak akurat Terus sosokan Lu jadi jubir Lu mending sekarang benerin aja Lu hidung lu yang Bernanah itu ya Sama yang berkorengan-korengan itu Muka-muka lo Yang busuk Bolak-balik Hidung Sampai dirombak-rombak Sampai meradang Dan nanah Itu apa Lu harus intropeksi diri Jangan kebanyakan Diku campur urusan orang Kenapa gue ngomong seperti ini Ada video Ya di talk-talk itu Ya sosokan Lu mau ngadu domba gue Sama Marisha Sedangkan gue Sama Marisha Baik hubungannya Dan gue Kemarin ketika live task Disitu menyebutkan Bahwa tentang Lu jengger Yang menzolimi Almarhum Vanessa Ingat lo Dan sekarang Jangan hanya karena Lu gak punya duit ya Terus kemudian Lu minta donasi Dari orang Aduh jengger Azab jengger Makan Asal celubai Jangan jadi lontong Gue mau kasih tau Sama lu Jangan pernah ganggu lagi Lu keluarganya Pak Faisal Bibi Vanessa Ingat lu Lu mending urus diri lu sendiri Ya kalau misalkan Lu gak bisa bayar 30 juta Gak masalah Orang punya hak kok Kalau misalkan Mau nolak Mau budgetin siapapun Gak usah ngomong Lu siapanya Tuh siapa Emang lu siapa Hah Emang lu siapanya langit Lu bukan punya yang langit Lu gak punya apa-apa Ya Mending lu diem aja Juga juga pekerja Gak usah jadi pahlawan Sama aja lu Kayak Kayak ada masalah MS glue Sama Bening klinik Ya kan Sama aja kan Lu sosokan jadi pahlawan Gara-gara vanes Ibaratnya pindah di MS glue Emang lu siapa Udah deh Mendingan lu diem baik Ya Lu urusin diri lu sendiri Hidup lu sendiri Setiap masalah viral lu muncul Sampai bosan gue sama lu Mendingan sekarang Lu tuh ngaji ya Sholat ya Ini malam Jumat ya Lu kan diare tuh Gak berhenti-berhenti Ingat Itu ciri-ciri orang Mengidap penyakit AIDS Yaitu salah satunya adalah Diare yang tidak pernah berhenti Ya Walaupun diobatin segala macemnya Ingat itu ya Kan lu suka celup-celup baik tuh Ya kan Suka berzina Bahkan lu melegalkan perzinahan ya Nih gue mau kasih tau sama lu Tobat Lu sekarang sholat Lu ngaji Lu banyak-banyak istighfar Lu ingat apa yang lu lakukan Sama al-markum Ya Jangan sampai lupain jengger ya Bahasa-bahasa lu yang kotor itu ya Ingat itu Banyak banget tuh Ya Gue punya buktinya semuanya ya Dan lu sekarang Mendingan ya Banyak-banyak istighfar Supaya apa Supaya waras otak lu ya Kalau lu gak bisa waras otaknya minum bygone Biar lu gak muncul lagi di permukaan sosmed Pusing Gue sekarang Kenapa gue muncul ya Karena lu sudah kelewatan jengger ya Lu Gue pantau dari kemarin ya Sampai akhirnya Fuji nge-DM gue Dan nge-WA gue Dia minta tolong sama gue Diganggu sama lu lagi Jengger 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 Udah deh Lu ada orang bahagia Lu dengki lu omongin Lu ada orang Yang ibaratnya lagi sama lakinya Lu katain lakinya Homo yang lagi mesra Terus udah gitu Kalau misalkan ada lakiya Kecintaan banget sama perempuan Lu katain perempuannya Lomtong Lah lu sendiri tuh Mereview diri sendiri Jengger Dan sekarang Fuji lagi banyak rejeki Terus kemudian Dia membudgetin Lu yang 30 juta Misalkan Gue gak ngerti Ternyata bukan 30 juta Kan Lu nya sendiri merong-merong Lu ngomong Lu siapalah Sekarang dibalikin lagi Gue mewakili Fuji Emang lu siapa Jengger Ha Emang lu siapa Jengger Ha Siapin lu Gue kayak gini Bukan sok jadi pahlawan Lu liat tuh DMnya disitu Gak ada editan disitu Disitu udah jelas Bahwa lu Itu nginjak dia Diam-diam Dan gue udah janji Sama dia Lu tenang aja Apapun kondisinya Gue akan sikat Sekarang Mereka udah gak ada Berarti udah tinggal Fuji Sama adiknya Kalau gue udah ngomong Kayak gini Berarti lu udah keterlaluan Jengger Kalau lu sampe macem-macemin dia Lu berhadapan sama gue Jengger Ya Lu berhadapan sama gue Jengger Oke Guys Akun gue guys Ada yang kepanasan Di report guys ya Ya seperti itu Aku cuman meluruskan aja Ya Seandainya pun Fuji tidak mau shooting Ataupun Tidak mau diundang Dan Tiba-tiba Fuji itu Harus merong-merong Atau meminta budget Yang banyak Atau Minta budget yang besar Buat aku sih Tidak masalah Ya Karena memang Dia memang lagi banyak Dibicarakan orang Dan memang lagi banyak Disayang sama orang Jadi Kalau misalkan Ya Ownernya sendiri Yang merong-merong Mungkin masih wajar Tapi kalau babu-babunya Yang merong-merong Itu kayaknya gak wajar Melainkan kurang ajar Jadi mendingan Diem baik Ya Fuji punya hak kok Untuk memberikan budget Kepada siapapun Dan yang untuk bersedekah Memang masih banyak Yang lebih Membutuhkan Tapi tidak ada yang salah Siapapun boleh bersedekah Dan tidak ada Boleh mengatur Siapapun untuk bersedekah Demi kebenaran Mbak gak apa-apa Lu report gue Akun gue hilang Juga gak masalah Bikin lagi Say Kalau rejeki gak bakalan hilang Nah daripada lu Di blacklist kemana-mana Di stasiun TV All stasiun TV Bahkan Lu sendiri Gak tau diri Dibantu sama Bu Jess Dan lu Ngelepehin Dengan unfull Emang Kacang lupa kulitnya Tapi kan Allah itu tidak buta ya Say Allah itu maha melihat Dan maha agung Jadi Kalau Dewi Persik Mah Lu mau report kayak gimana Tetap gue akan Membela Fuji Membela Gala Dan membela keluarganya Karena gue memang Berteman baik Sama Fanes Tapi gak keluar-keluar Atau jadi pahlawan Kayak lu Gue apa adanya Orangnya Say Gue mah kehilangan Instagram Kehilangan Instagram Gak masalah Rejeki gue tetap ada Jengger Gitu ya Tapi gue gak mau Kehilangan Pertemanan gue Dan gue bukan pengkhianat Kayak lu Sama temen-temen lu Lu cuman memanfaatkan Temen-temen lu Lu cuman Mengambil butuhnya Sama temen-temen lu Kalau gue beda Kalau gue orangnya Tau diri Dan gue bukan Tipe orang yang kacang Lupa kulitnya Kayak lu Makanya sekarang Lu gak ada yang Gak ada yang berteman Sama lu Karena lu pengkhianat Dan Fuji nolak itu Bukan karena Membudgetin Atau Merasa Sudah di atas langit Terus sombong Gak Anak itu gak Kayak gitu Dia tahu Dia diundang Sama siapa Gitu Jadi lu harus Ingat jengger Lu pernah teror Apa Sama kakak dia Ya makanya Dia nolak Dan memberikan budget Seperti itu Itu namanya Penolakan Halus Ya Penolakan halus Biar lu tahu diri Dan lu sadar Jangan sampai Bipolar Ya Jadi bukan Marisa Tapi lu Jengger Yang open Donasi Jengger Kalau Kak Marisa Mah Donasinya Jelas Yayasan Dan legal Karena Lawyernya Lawyer aku Nah Kalau lu Open Donasi Rekening Lu sendiri Hati-hati Guys Jangan Mau Ya Dia Lagi Nggak Ada Hati-hati